Tapi kemudian sekarang muncul Goose-Goose baru Goose Buster gitu GOOSE Buster Gemak Goose Gemak Goose gak bisa Jadi menjadi Goose ini satu sisi karunia Karena dilahirkan menjadi putranya orang yang baik Orang yang memperjuangkan masyarakat, memperjuangkan agama Satu sisi itu karunia dari Allah Tapi satu sisi juga tantangan yang harus dijawab GOOSE Buster Seluruhnya ya, salam diri Gus Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam Aku langsung bayang Gus Siap Langsung bayang takon ya Takon kayaknya mungkin Saya penglihatin pada takon burung Tapi nyong takonnya kayak ya Gus Pertama ya Gus Nyong takon Seorang Gus Jeneng Gus kue diambil dari apa Apa bisa Ngeundang nyong bisa dengan Gus Tarmin Misalnya gitu loh Gus Bisa gitu para Gus Jadi sebetulnya Yang saya tahu Sejauh yang saya tahu Gus itu melekat pada seseorang yang Menjadi putranya Kiai Sebagaimana Habib Yik misalnya Itu melekat kepada seseorang yang memang menjadi putranya Habib Putranya Habib Ya otomatis nasabnya kepada Habib gitu ya Nah Begitu juga Gus Atau dalam beberapa daerah Ada yang menyebutnya Lora Trima Dura Lora Kalau di Jawa Barat Ajengan Kalau di Jawa Tengah Jawa Timur Terkenal dengan Gus Ini memang Sebetulnya Gelar yang Atau bukan gelar ya Istilah Istilah yang melekat Untuk seseorang Yang lahir menjadi putra Kiai Normalnya seperti itu Tapi kemudian Sekarang muncul Gus-Gus baru Gus Buster Gitu Gus Buster Kemagus juga bisa Jadi Menjadi Gus ini Satu sisi Karunia Karena Dilahirkan Menjadi putranya Orang yang baik Orang yang memperjuangkan Masyarakat Memperjuangkan agama Satu sisi itu Karunia Dari Allah Tapi Satu sisi juga Tantangan Yang harus dijawab Saya misal Saya punya Bapak Kiai Mau gak mau Saya mau bodoh Saya mau alim Ya diundang Gus Satu sisi itu Karunia Tapi satu sisi saya dituntut Untuk bisa membuktikan Kalau bapaknya jenderal Anaknya jenderal kan patut layak Tapi kalau bapaknya jenderal Anaknya turun pangkat jadi Koprar Ini kan memalukan Apalagi malah keluar dari jalurnya Ini juga tantangan Tetapi Tidak ada pakem Sebetulnya Yang beneran pakem Artinya Ada orang yang Nunsewu Mungkin bukan siapa-siapa Bukan anaknya Orang yang terpandang Misal Tapi karena kesungguhannya Karena keseriusannya Alim Kemudian diundang Gus Ya sah-sah saja Tetapi secara umum Lazimnya Mengatakan kebiasaannya Nama Gus itu melekat Pada seseorang yang Menjadi putranya Kiai Gitu Kanu Kang Tamin boleh gak diundang Gus Tamin Ya boleh-boleh aja Yang penting yang undang Mau aja Aku paling seneng ya Takon isa mending Dabak Iya Paling seneng Oke